Dampak merebaknya penyebaran virus COVID-19 atau Corona Palang Merah Indonesia, PMI Kota Bado mengalami penurunan jumlah pendonor darah. PMI pun menyusun berbagai strategi guna kestabilan stok ketersediaan darah. Dampak merebaknya penyebaran virus COVID-19 atau yang biasa dikenal Corona, jumlah pendonor darah yang dihimpun PMI Kota Bandung menurun drastis. PMI Kota Bandung melansir penurunan pendonor mencapai 50 persen. Sebelumnya per hari biasanya PMI Kota Bandung dapat menerima lebih dari 500 labu, namun kini hanya 200 hingga 250 labu. Sedangkan PMI Kota Bandung harus mampu menyediakan permintaan stok darah sejumlah rumah sakit dengan rata-rata permintaan 500 labu per hari. Adanya kebijakanan di bawah pemerintah tentang kasus COVID-19 ini sangat berdampak kepada kami, di mana keperolehan daripada rata-rata permintaan. Jadi menurut ini adalah mereka juga banyak menerima dan instansi-instansi dalam pemain ini. Banyak banyak menyetop, banyak membatalkan air yang cancel. Biasanya kan kami dalam satu hari itu kegiatan mobile unit adalah lima. Lima mobil unit, mobil unitnya ada lima tapi kemarin banyak membatalkan, tapi tidak ada sampai dua. Di mana kenapa sampai melakukan mobil unitnya? Karena kita harus memenuhi kebutuhan rumah sakit yang terhari adalah 500 labu. PMI Kota Bandung pun menyusun berbagai strategi guna menstabilkan stok persediaan darah. PMI menghimbau kepada masyarakat yang hendak mendonorkan darah agar datang langsung ke kantor PMI. Yona Kurniawan, Bandung TV